Banyak yang mau Indonesia ya Pantesan di Cornes Balan Makanya tuh pada seneng Gak takut sama orang itu tuh Karena dilindungi disini tuh Burung-burung kayak Masya Allah Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Di video pagi hari ini Saya masih di pelataran Masya Halo teman-teman Nah ini Ini Ubar sholat subuh ya Masya Allah Nah sekarang saya mau ke wasan nomor 4 Biasanya banyak Yang jualan disana lah Pokoknya ikuti terus videonya sampai selesainya Jangan lupa rekomen dan subscribe lagi Sadaatlah Sudah mudah 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 Subhanallah di penyakit-penyakitnya Saya menjalankan berada-ada Masya Allah Ini ubar sholat subuh Nah kalau di Arab Saudi Kalau di musim dingin Waktu malam itu panjang ya Ini udah jam 6 lewat Baru selesai sholat subuh Rame seperti ini Jadi waktu malam itu panjang Bahkan maghrib aja Jam 6 kurang seperapat Udah ada maghrib ya Udah ajan maghrib Jadi subuhnya juga siang Jam 6 baru sholat subuh Sekarang saya mau Umroh Lujuh Ke wasan nomor 4 Saya mau lihat situasi Disana Soalnya banyak orang-orang yang jualan ya Tuh ini banyak jumlah umroh Dari Indonesia Yang baru Keluar ya Masya Allah Nah kalau wasan nomor 4 Agak lumayan jauh ya Dari wasan nomor 3 itu Pokoknya di dekat Mikdona lah Yang biasa Banyak orang-orang Ngasih sodako ya Bagi-bagi makanan Ini jam 6 lewat Masih gelap Sepertinya Orang yang mau Umroh yang pulang Umroh Sampai macet Masjid lah Jadi Setiap pagi Setelah bubar Setelah sholat subuh Bubar sholat dari masjid itu Seperti ini Apalagi sekarang Dia musim dingin Enak banget Untuk tawa Apsai Itu enak banget Kalau di musim dingin Dan juga Sumbah yang di luar aja Di pelataran Masjidil Harun Enak Karena cuaca Di musim dingin Banyak jamah Indonesia ya Pantesan di Kornesbalat Tiap hari Jamah Indonesia itu Pasti ada Yang mau pulang Hmm Sampai macet Insya Allah Insya Allah Sampai Susah mau lewat juga Nah ini seragam Dari Indonesia Coba sekarang Ada gak Yang dibualan Kemarin Waktu saya kesini itu Belum ada ya Tau sekarang Coba Soalnya sekarang Gak gerimis Kalau waktu Umrah kemarin Saya itu gerimis Pas keluar sholat subuh Gerimis Tau kalau sekarang Coba Nah adanya itu Di belakang WC nomor 4 Yang jualan itu Di samping McDonald Ada KFC Disini Nah disini juga Sebenarnya banyak Hotel-hotel Jamaah Kumro Dari Indonesia Itu ya Di belakang WC nomor 4 Itu cuman Kesana jalan Gak Lumayan jauh Sekarang juga Belum ada ya Karena masih gelap Belum ada yang jualan Soalnya kalau udah Banyak yang ngampar Seru ya Kalau udah banyak Yang jualan Coba saya mau Langsung kesini Mau ke ujung Itu banyak Jamaah-jamaah Umrah itu Yang hotelnya disini Di belakang WC nomor 4 Kalau yang ngantri Sudah banyak Yang ngantri Makanan itu Masya Allah Gak pernah Sepi ya Kalau yang ngantri Yang ngantri Sabil Berarti tiap pagi Ini ada Berarti tiap pagi 6 ribu 6 ribu 6 ribu Makanan Oke Kalau yang jualan Belum pernah Belum pernah Kalau yang jualan Ngampar itu Belum ada Selain di toko-toko Kalau toko-toko 24 jam Tapi kalau yang Pedagang kaki 5 Di sini Yang ngampar Itu gak ada Baru di pinggir-pinggir Doang Kalau di pinggir-pinggir Udah ada Oh yang jualan Oh jualan Untuk burung Udah ada Jualan makanan burung Karena burung-burung Udah ada Tapi sekarang Gak gerimis Masya Allah Banyak orang Yang ngasih makan Dival Kam ada Kam serian Daging Oke Syukron Nah Saya beli Makanan burung Mau dikasih Tuh Ternyata Yang dagang itu Di pinggir-pinggir Udah ada Di pinggir-pinggir Sebenarnya Ini kalau Bukan Di musim dingin Ini udah terang Makanya Burung-burung Juga udah pada bangun Masya Allah Jadi burung Disini itu Karena dilindungi Gak boleh Dibunuh Jadi sama Pemerintah sini Kalau ketahuan Ditangkap Makanya Pada seneng Gak takut Sama orang Karena dilindungi Disini Burung-burung Masya Allah Mantap Seneng banget ya Burung-burung Ini gak dapat Sampahnya Mau buang kantongnya Jadi kantongnya Tidak boleh Dibuang Sembarangan Tapi kalau Makanannya Gak apa-apa sih Karena nanti Tidak habis Sama burung Ternyata Apa namanya Pedagang-pedagang itu Masih di pinggir Belum ke tengah Seru banget nih Hubar Sholat Subuh Langsung Kasih makan Burung ya Itu orang Baru pada keluar Pada keluar Sholat Subuh Nah ini orang-orang Yang jualan-jualan itu Masih padat Tunggak tengok Tunggak tengok Takut sama Baladyah mungkin Jadi belum gelar ya Karena kan dilarang Dagang disini Karena ini jalan Jadi gak boleh Makanya kalau ketahuan Baladyah Nanti diangkut Kalau dikitab Satwa OPP ya Tuh yang ngantri Banyak banget Nah oke teman-teman Jadi videonya sampai disini aja Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Tunggu kalian semua Siap Pemikin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat